Sementara itu, sederhana hingga kini harga emas di Banda Aceh terus bergerak naik. Dalam beberapa hari terakhir, harga emas dijual di kisaran Rp2.350.000. Bahkan seling lalu, 24 Februari 2020, harga emas sempat menyentuh harga Rp2.400.000 per mayamnya. Harga emas yang terus bergerak naik hingga sekarang menurut pedagang emas di pasar Aceh, Banda Aceh, dipengaruhi oleh kepadikan global akibat mewabahnya virus corona di China. Harga emas di Banda Aceh hari ini diperjual belikan seharga Rp2.350.000. Dan harga tersebut belum termasuk ongkos pembuatannya. Bahkan, Senin lalu, 24 Februari, harga emas menyentuh harga Rp2.400.000 per mayam belum ongkos pembuatannya. Menurut pemilik toko emas ikhlas, Murizal, naiknya harga emasan ini tidak terlalu signifikan pada daya beli masyarakat. Pembandingan masyarakat yang membeli dan menjual emas pada saat harga emas naik saat ini adalah sama. Masyarakat yang membeli emas saat ini tetap dijadikan sebagai investasi. Sedangkan masyarakat yang menjual emasnya bukan karena harga emas tinggi, namun karena kebutuhan seperti digunakan untuk pernikahan, keperluan pendidikan, dan lainnya. Pengaruh harga emas naik ini dipengaruhi pertama sekali investor asing banyak berinvestasi ke emas karena dengan ada kejadian virus corona, membuat pasar di global dunia panik. Jadi, para investor lebih lari, larinya beli emas ke logam belia. Harga emas diperkerakan akan tetap stabil dengan harga saat ini, namun bila kepanikan global akibat virus corona belum meredah, diprediksi harga emas akan terus berfluktuatif, bahkan bisa terus berkerak naik.